Hai hari ini saya Syamsulalam dari syamsulalam.net jadi di video kita kali ini video scrapbox kita kali ini kita bakalan bicara tentang ini video keberapa ya video ke-7 ya kita bakalan bicara tentang cek page rank cek indeks sekaligus saya bakalan kasih tips kepada anda gimana caranya ngecek page rank secara masal gitu ya tanpa sebisa mungkin semoga saja tidak kena IP ban oleh Google Hai sebelumnya saya mau kasih tahu ke anda terlebih dahulu bahwa kalau IP ada diban oleh Google itu nggak papa gitu ya jadi biasanya ban IP yang dilakukan oleh Google itu sifatnya hanya sementara gitu ya saya enggak tahu persis berapa lama intinya cuman sementara aja gitu ya dan hal ini semata-mata dilakukan Google karena ketika kita ngecek page rank gitu ya ketika kita ngecek page rank atau ketika kita nge-script ketika kita nampilin hasil pencariannya dia Google kita Google itu ngelot halaman dia ya kan jadi dia itu membutuhkan resursus gitu loh kalau kalau misal apa itu namanya kalau misal kita ngecek page rank secara masal gitu ya misal saya punya ratusan ribu URL di sini kemudian saya ingin cek page rank masing-masing halaman itu secara masal semuanya gitu ya dalam waktu yang bersamaan tentu saja server atau resources dari Google bakalan terbebani gitu ya apalagi kalau beberapa user melakukan hal yang sama gitu ya dan mengingat ada sangat banyak sekali orang yang punya script box kalau misal semuanya melakukan hal seperti itu bisa-bisa Google down gitu ya jadi ya seperti itulah nah oleh karena itu Google ngasih apa itu namanya ngasih batasan per IP gitu ya jadi peripin dikasih batasan berapa berapa banyak request yang bisa dia lakukan gitu dan itulah kenapa kok setelah beberapa saat mungkin IP kita bakalan dibun oleh Google gitu ya kalau kita melakukan cek cek page rank ini secara terus-menerus gitu ya jadi ini sebenarnya enggak apa-apa sih kalau anda misal apa itu namanya menggunakan script box untuk keperluan personal hal itu sebenarnya enggak jadi masalah sih karena Anda biasanya juga kebutuhan Anda untuk ngecek page rank dan untuk nge-script biasanya enggak begitu banyak gitu ya tapi kalau misal Anda pakai VPS atau kalau misal anda butuh data dalam jumlah besar gitu ya misal anda agensi SEO tentu saja hal itu jadi masalah gitu ya dan intinya intinya kayak gini intinya kayak gini kalau Anda ingin mungkin bisa ngecek page rank dalam jumlah banyak dan waktu yang cepat Anda harus pakai proxy gitu ya dan ada settings dan disini juga ada opsi dan setting ya yang yang perlu anda atur gitu ya yang perlu anda atur untuk memastikan bahwa apa itu namanya IP anda itu enggak cepat dibun oleh Google gitu ya jadi enaknya bahasa anda ya karena saya takut videonya jadi panjang kalau saya bahas dan saya juga agak-agak lupa jadi Oh iya jadi ini ya ntar kita cancel jadi di bagian setting disini ada adjust maksimum connection ya jadi terlepas dari Anda pakai proxy atau tidak gitu ya eh script box semungkinkan Anda untuk melakukan beberapa koneksi sekaligus gitu ya jadi memungkinkan Anda untuk nge-request data Hai dalam dalam jumlah banyak sekaligus gitu dan di bagian setting ini di bagian adjust maximum connection ini ini disini Anda bisa ngatur seberapa banyak sih koneksi yang yang bisa anda lakukan gitu ya jadi untuk page rank ya kalau ada nggak pakai proxy seperti yang saya demonstrasikan sekarang ini untuk cek page rank saran saya anda ubah jadi satu gitu ya atau maksimal dua gitu ya karena yaitu tadi apa itu namanya anda bisa aja keban gitu ya atau Hai pokoknya bisa sih anda lebih kan tapi ada hal yang perlu anda perhatikan jadi ini ini tadi adalah maksimum connection ya di sini juga ada time out setting jadi sini juga sebentar-sebentar mana delaynya settings nah adjust rnd delay ring jadi apa itu namanya eh script box ini memungkinkan kita untuk nge-request check page rank dan request service dengan dengan prioritas tertentu gitu ya jadi kita bisa atur maximum connection nya dan kita bisa atur berapa berapa jedanya gitu ya karena kalau kalau kita nge-script terus-terusan atau kita ngecek page rank terus-terusan bisa-bisa tadi keban IP kita nah oleh ya karena itulah kita bisa atur disini delaynya jadi berapa sih jeda yang perlu dilakukan oleh script box ini sebelum dia melakukan aktivitas selanjutnya gitu ya dan dan lain sebagainya gitu ya coba apakah cuman oke kayaknya oke oke jadi kayaknya untuk settingan ini dua hal ini ya yang perlu anda atur ya adjust maximum connection dan adjust rnd delay range jadi saya enggak punya apa itu namanya settingan yang pasti ya karena settingan saya juga saya biasanya berubah-ubah ya tergantung berapa banyak proxy yang saya pakai dalam bulan tertentu ya misal kalau bulan-bulan tertentu saya jarang pakai script box ya saya enggak beli proxy gitu ya kalau misal di bulan-bulan tertentu saya apa itu namanya lagi lagi banyak lagi banyak butuh untuk pakai script box saja saya bakalan pakai banyak proxy gitu ya dan tentu saja maximum connection saya bakalan saya tambah dan rnd delay range saya juga bakalan saya kurangi gitu ya pokoknya intinya rumusnya seperti ini gitu ya semakin banyak proxy Anda maka semakin banyak koneksi yang bisa anda pakai dan semakin sedikit delay yang bisa anda yang bisa anda kasih gitu ya tapi semakin sedikit proxy Anda maka semakin sedikit maximum connection yang bisa anda yang bisa anda kasih dan semakin besar rnd delay yang perlu anda kasih gitu ya jadi intinya seperti itu semakin kecil proxy misal anda pakai proxy sama sekali maka maximum connection nya juga harus sedikit gitu ya dan delay nya harus anda perbanyak gitu ya tapi kalau anda punya banyak proxy maximum correction nya bisa anda tambahkan proporsional dengan jumlah proxy anda dan delay nya bisa anda kecilkan gitu ya karena apa itu namanya kalau anda misal punya misal anda misal pakai 50 proxy gitu ya secara delay nya itu otomatis terjadi gitu ya delay nya itu otomatis terjadi jadi ya intinya delay nya bisa anda kurangilah saya males jelasinnya pokoknya intinya seperti itulah jadi ya seperti itulah jadi yaitu tips Anda 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 mungkin agak bingung ya kalau anda masih baru pakai script box ya kalau anda pemula tentang script box ya masih baru pakai software ini ini Anda enggak usah khawatirkan apa yang baru saja saya jelaskan tadi saya langsung saya saya bakalan demonstrasikan aja gimana caranya ngecek pcrank dengan script box jadi ini ada tombol cek pcrank kita bakalan jadi ada dua opsi ya get url pcrank atau get domain pcrank jadi get url pcrank itu artinya script box bakalan ngambil pcrank dari url tertentu gitu ya untuk halaman tersebut gitu ya bukan dari homepagenya tapi dari halamannya gitu ya jadi untuk ini karena ini domain kita bakalan pakai get domain pcrank aja kemudian kita tunggu beberapa saat dan ya script box jangka sudah nge-sangka script pcrank untuk kita dan kita bisa urutkan dengan menekan tombol ini ya jadi ini bisa kita urutkan dari atas kebawah dari yang pcrank paling tinggi ke pcrank yang paling rendah ya jadi disini ada super blogpedia dan lain-lain dan tuh SEO dan lain-lain jadi ini hantu SEO ternyata pcranknya tinggi ya pcranknya empat hahaha jadi ini kayaknya apa ladang bagus untuk kita komentari Oke jadi ya intinya seperti itulah untuk ngecek pcrank untuk ngecek pcrank enggak nyangka ya ternyata simple ya ngecek pcrank penjelasannya begitu panjang kemudian untuk cek indeks ini ini adalah untuk memastikan bahwa halaman yang anda script tadi itu terindeks oleh Google gitu saya saya kurang yakin juga karena saya sangat jarang pakai ini coba kita tes aja saya bakalan klik Google indeks kemudian kita tunggu beberapa saat Nah jadi apa itu namanya ini untuk memastikan bahwa apa itu namanya halaman halaman yang ada di sini itu terindeks gitu ya karena karena apa ya sering kali jadi ini cek indeks ini lebih apa itu namanya lebih sering Anda pakai kalau misal Anda beli list URL gitu ya Anda beli list URL hasil herpesan orang lain kemudian Anda taruh di sini kemudian Anda ingin lihat apakah halaman tersebut terindeks atau tidak oleh Google gitu ya karena halaman yang tidak terindeks itu enggak ada artinya gitu ya meskipun ada komen Anda di sana gitu ya jadi Anda harus tahu kalau Google itu hanya menilai hanya ngasih bobot pada backlink di halaman yang terindeks gitu ya jadi itu harus Anda ingat Google hanya memberi bobot pada backlink yang berada di halaman yang terindeks gitu ya jadi mengingat ini semua halaman ini terindeks jadi halaman-halaman ini adalah tempat yang bagus bagi kita untuk membangun backlink tentu saja habisnya kita bangun backlink harus kita harus kita share ya di sosial media atau kita atau kita kasih backlink ke kebacklink kita tadi agar Google tahu kemudian meindeks ulang mereindeks halaman tadi jadi backlink kita ketahuan oleh Google sehingga apa itu namanya situs kita dapat bobot dari backlink yang kita buat jadi saya rasa sekian dari saya untuk video kita kali ini eh saya harap Anda belajar banyak tentang page rank dan Anda belajar tentang tulang indeks ya tentang apa itu namanya indeks backlink dan ya 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 gitu itulah dan oke lah video kita yang selanjutnya kita nanti bakalan belajar tentang fungsi grab cek kemudian import url list export url list import export url n page rank jadi stay tune ke video untuk stay tune untuk video saya yang selanjutnya saya samselalam dari samselalam.net Terima kasih karena sudah nonton saya sini Oh salam senyum